Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa khabar semua, sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saat ini hadir bersama kita, guru kita, Al-Mukarram Ustaz Abdul Syukur Ini sebetulnya sudah menyalahi kode etik Sesama Abdul dilarang saling mendahului Yang tausia ini Abdul Somad Saya tidak ingin anak-anak ini mengambil kesimpulan Ustaz Somad tidak sopan, tidak beradab, tidak berakhlak Ustaz-ustaz, guru-guru, para api duduk di bawah, di belakang Sementara dia duduk di depan Bukan salah saya Ini salah panitia Ini hanya sementara menyampaikan tausia saja Mudah-mudahan ini tidak mengurangi penghormatan kita kepada guru-guru kita Al-Adab Fokal Ilmi Kalau sekedar ilmu Maka ada yang lebih hebat hafalannya Siapa itu? Google.com Kalau sekedar mengingat tausia Ada yang lebih kuat ingatannya Siapa dia? Saya tidak mau sebut mereknya Nanti jadi iklan gratis Ini handphone-handphone kamera yang ada di depan ini Bisa merekam dan mengingat semua yang disampaikan Abdul Somad Kalau sekedar amalnya banyak Bisa sampai selevel dengan walaikan Maka dialah yang lebih hebat Seribu tahun beramal naik langit pertama Seribu tahun beramal naik langit kedua Seribu tahun beramal naik lagi Sampai akhirnya dia Selevel sejajar dengan malaikat Wa'idh kulna lil malaikatis juduli adam Fahsajadu Semua malaikat bersujud Illa Iblis Itu dia orangnya Iblis Dia bukan malaikat Tapi dia selevel dengan malaikat Lalu dia dari mana? Buka surat Al-Kahfi Dia berasal dari kalangan jin Lalu kemudian Allah bertanya kepada dia Apa yang membuat kamu tidak mau bersujud kepada adam Ketika aku perintahkan kepadamu Dia menjawab Kau ciptakan aku dari api Itu dua dalil bahwa dia bukan malaikat Yang pertama Allah mengatakan Yang kedua dia ngaku Dia dari api Sedangkan malaikat dari nur Apa bedanya? Yang satu nar Yang satu nur Nur cahaya Nar api Setan, iblis, jin Diciptakan dari api Sedang malaikat dari nur Manusia semua ini Diciptakan dari tanah Warnanya hitam Baunya busuk Letaknya rendah Diinjak tapak kaki Tapi kenapa Pasaan ini bisa dia naik ke atas Ini karena kemuliaan Al-Qur Abdul Somad bisa duduk disini Tidak hafal Qur'an Beda dengan Abi kalian Yang pecinya warna biru Itu hafal Qur'an 30 jus Kalau merah seperti ini Jus 30 Mohon maaf yang pecinya merah Jangan tersinggup Mudah-mudahan anak cucu kita Satri-santri ini Semua menjadi para penghapal Malam Senin Malam Selasa Malam Rabu Malam Kamis Malam Jumat Malam Sabtu Tapi ada satu malam Yang paling mulia Satu malam itu Kalau kita beramal 83 tahun Kenapa malam itu Menjadi mulia Karena malam itu Bersanding dengan Al-Qur'an Dalam ayat lain Malam itu Sebelumnya Tidak ada apa-apanya Tapi malam itu Berubah menjadi Malam paling mulia Karena Kemuliaan Al-Qur'an Ada kertas putih Kertas putih Bisa dibuat jadi Pembuang ingus Bisa dibuat jadi Pembuang daki Bisa membuat Korek telinga Tapi begitu dituliskan Di kertas itu Setelah ditulisnya Dengan kaligrafi yang indah Lalu dengan sengaja Dia usapkan ke hidungnya Langsung ditangkap Bapak Babin Kam Timmas Kenapa? Penisaan agama Karena melecehkan Al-Qur'an Kertas yang sebelumnya Tidak ada apa-apanya Bisa menjadi mulia Karena Al-Qur'an Gua Lobang tanah Lobang di atas gunung Lobang batu Tempat orang berlindung Gua Gua yang paling banyak Di Jakarta Siapa lu? Siapa gua? Ada satu gua Banyak sekali Gua di Indonesia Tapi kenapa Gua itu yang dikunjungi orang? Bayar tiket 30 juta Hotel Makan Tinggalkan kerja Sampai ke sana Dia naik ke atas Gua itu Mengapa gua itu mulia? Karena di gua itu turun Iqra' Iqra' Bismi Rabbika Alladhi Qalaka Qalaka Al-Insana Min'alaki Niqra' Wa Rabbuka Al-Akram Alladhi Allama Bilqadami Allama Al-Insana Malam Ya Gua Menjadi mulia Karena Al-Qur'an Malam Menjadi mulia Karena Al-Qur'an Kertas Menjadi mulia Karena Al-Qur'an Tembok Tembok yang lain Biasa saja Tapi kalau tembok ini Tidak ada yang berani Menyentuhnya Tanpa wuduk Tak ada yang berani Menginjaknya Tak ada yang berani Melangkahinya Tembok Menjadi mulia Karena Al-Qur'an Maka kepala Anak-anakku ini Menjadi mulia Isi kepalanya InsyaAllah Sesuai dengan doa Allahummarhamnabil Al-Qur'an Tapi Ngisi Al-Qur'an Ke kepala Itu tidak sama Dengan Mengisi Film Kedalam Handphone Kalau ngisi Film Dalam Handphone Cukup Dengan download 10 menit Masuk Saya sudah download 1 jam Kok gak masuk Pausat Paketnya Gak ada Perlu 3 tahun Gak apal 3 tahun 6 tahun Gak apal 6 tahun 10 tahun Gak juga hafal Ganti kepala Kami sudah mudahkan Kepala ini Untuk mengingat Al-Qur'an Tapi kalau sudah tua Macam saya ini Dibaca ujung Lupa pangkal Dibaca pangkal Hilang ujung Dibaca tengah Hilang ujung pangkal Maka mumpung Anak-anakku Masih mudah Sekalian Manfaatkanlah Ini semua Beberapa waktu Yang lalu Ada seorang Ulama Orang Mesir Tidak bisa tinggal Di Mesir Karena politik Akhirnya beliau Mendapat Suaka Politik Dari Pemerintah Qatar Dia menjadi Ketua Ikatan Ulama Seluruh dunia Namanya Al-Imam Al-Ustaz Al-Doktor Profesor Sheikh Yusuf Al-Qaradawi Dia menulis buku Nanti download bukunya Dalam bentuk PDF Judul bukunya At-tatruh al-ilmani Fi muajahatil Islam Namuzaj Turkiya Watunis Ulang-ulang-ulang Pak Ustaz Tulis Di Google At-tatruh Al-ilmani Fi muajahatil Islam Namuzaj Turkiya Watunis Download PDF Handphone saya Tidak bisa tulis Arab Belum mu'alab Loba Gratis Download Tachmil Tachmil artinya download At-tatruh al-ilmani Gerakan Radikal Sekularisme Fi muajahatil Islam Dalam Menghantam Islam Gerakan Menghanguskan Islam Contoh yang dia tulis Dalam buku itu Dua negara Pertama Turkiya Yang kedua Tunisia Bagaimana gerakan Radikal Sekularisme Pertama Masjid ditutup Masjid dijadikan Musyum Yang kedua Tidak boleh pakai Bahasa Arab Azan pun Tidak boleh pakai Bahasa Arab Bayangkan Kalau sampai azan Di Jakarta Pakai bahasa Betawi Allah Gede banget Ceramah Tablik Akbar Bubarkan Kalau ada ustadz yang berani Tangkap Gerakan politik Hancurkan Ketika itu Sultan Abdul Amid Memimpin Jatuhkan Ketika umat Islam Lemah Disitulah Palestina Direbut Oleh Israel Sebelumnya Mereka bawa Satu koper Uang emas Menghadap Sultan Abdul Amid Di Istanbul Sultan Abdul Amid Berikan tanah Palestina ke kami Kata orang Yahudi Ini uang emas Apa kata Sultan Abdul Amid Yang direbut Dengan tetes Darah Suhada Tidak akan Kujual Dengan emas Yahudi Sakit hati Marah mereka Akhirnya Ditumbangkan Sultan Abdul Amid Dihancurkan Islam Lalu Peristiwa itu Terjadi Kapan Peristiwa itu Terjadi Tahun 1924 Sekarang tahun 2022 Tahun depan 2023 Tahun depan 2024 2024 2024 Bukan sekedar Pilkada Dan pilih 2024 2024 Adalah 100 tahun Penghancuran Islam Tapi apa yang terjadi Di Turki Setelah 100 tahun Kurang 2 tahun Sekarang 2022 2 tahun lagi 100 tahun Satu abad Lamanya Apakah Islam Hilang Apakah Masjid Tutup Apakah Anak muda Sekuler Apakah Islam Hancur Masya Allah Tabarakallah Saya Sedang Berada Di pesantren Tahfiz Quran Ashaifur Rahim Sulaimaniya Allahuakbar Dia tidak Membawa Senjata Dia tidak Membawa Partai Dia tidak Membawa Apapun Yang dia Bawa Hanya Quran Diajarkan Muridnya Baca Quran Setelah Bagus Baca Quran Taksin Ngapal Quran Setelah Itu Diajarkannya Baca Kitab Akidahnya Alusun Nawal Jamaah Fikihnya Bermazhab Dan Uniknya Dia tidak Hanya Sekedar Bertasau Tapi Dia Bertarekat Tarekatnya Adalah Naqshabandiyah Dari Imam Bahakudin Naqshabandi Sanatnya Sampai Kepada Sayyidina Abi Bakar Sedik Sampai Kepada Sayyidina Maulana Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Akhirnya Setelah 100 tahun Apa yang terjadi Dimana Mana Pondok Pesantren Walaupun Kota itu Kota Kecil Muslimnya Minoritas Yang Berdiri Adalah Pesantren Tahfiz Quran Sulaimania Dari Kota kecil Di Sumatera Utara Orang Islam Disana Minoritas Nama Kotanya Pematang Siantar Ustaz kok Tahu Saya yang meletakkan Bantu Pertamanya Dari Turki Begitu Jauh Sampai Jadi Hari ini Saya sampai Kemari Pahalanya Mengalir Kepada Syekh Sulaiman Hilmi Tunahan Allahumma Fillahirrahmanirrahim Wabihi Wabwan Beliau Tidak perlu Doa saya Tak perlu Beliau Pada bacaan Al-Fatihah Yang saya baca Kenapa Karena Muridnya Dari mulai Seluruh Kutub Utara Kutub Selatan Hanya beberapa Negara Saja Yang dia Tidak bisa Masuk Dimana Yang tak bisa Masuk Israel Israel Tentu tak bisa Buat Tahfiz Quran Dimana Lagi Korea Utara Selain Daripada Itu Bisa Semuanya Ustaz Samad Jangankan Mau ke Korea Utara Singapura Jika Masuk Allahuakbar Sebelum Kalian Sebut Bagus Saya sebut Duluan Pelajaran Seandainya Ada Gerakan Ingin Membungkam Masjid Ingin Menutup Masjid Ingin Menghapuskan Bahasa Arab Ingin Menghilangkan Islam Ingin Menjatuhkan Maka Satu-satunya Jalan Sudah Ditunjukkan Allah Seratus Tahun Tetap Bertahan Berpegang Dengan Al-Fur Contoh Nyata Real Saya 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 pun Dibawa Berjalan Berjalan Melihat Asrama Besantren Tahfiz Quran As-Syaifur Rahim Sulaimaniyah Jasingah Bogor Masuk-masuk Bogor Saya sangka Kita sudah Di Istanbul Ustaz Disitu Disitu Didur Disitu Color Begantungan Tolong Nanti Sebelum Di upload Yang cerita ini Dipotong Kenapa Kamarnya Bersih Wangi Karena Pakaian Yang bau Berkeringat Tidak Disatukan Dengan Tempat Tidur Sehat Jadi Disini Anak-anak Bukan Cuma Sekedar Belajar Idram Ikhva Hunnah Kolkola Bilah Hunnah Tapi Juga Mereka Belajar Bagaimana Cara Tidur Yang Baik Tidak Tidur Dengan Pakaian Lalu Kemudian Dimana Makanannya Makanan Cemilan Gak Mungkin Mereka Gak Ada Makanan Ringan Ada Ruangan Khusus Satu Orang Ada Satu Box Saya Pun Mau Melihat Apa Isi Box Masya Allah Ada Kruku Ada Kripik Ada Minuman Ringan Saya Pun Langsung Lama Termenung Apa Yang Ustaz Menungkan Ingat Lemari Saya Waktu Dipondok Dulu Lemari Saya Dipondok Tiga Yang Bagian Atas Pakaian Yang Tengah Bumbu Pecal Sama Ikan Teri Yang Bawah Sepatu Sama Sendal Di Dalam Menyatu Jadi Satu Itulah Mengapa Orang Tua Tidak Tertarik Memasukkan Anaknya Ke Pesantren Bukan Salah Kurannya Bukan Salah Gurunya Bukan Salah Kiainya Bukan Salah Tahfiz Bukan Salah Kurannya Bukan Salah Hadis Bukan Salah Fikih Tapi Salah Manajemen Sehingga Kur'an Ditinggalkan Mahjuro Pesantren Dianggap Tidak Menari Ustaz Soman Baru Tiga Hari Yang Lalu Ada Tamu Datang Ke Rumah Ustaz Soman Anak Saya Bawa Main Ke Pesantren Terus Dia Mau Pipis Begitu Masuk Ke Toilet Dia Bilang Kita Pulang Dia Tahan Pipis Pulang Ke Rumah Dan Tidak Mau Masuk Pesantren Saya Begitu Melihat Toilet WC Pesantren Asaiburahim Sulaimani Masya Allah Tabarakallah Dipisahkan Mana tempat Mandi Mana tempat Wuduh Mana tempat BAB Buang air besar Buang air kecil Jadi Santri Tidak hanya Sekedar Bercerita Atta Guru Satrul Iman Kebersihan Kesucian Setengah Iman Tapi Contoh Realnya Tidak Kelihatan Tidak Boleh Berhuduk Di tempat Buang air besar Tidak Boleh Mengucap Bismillah Di WC Sementara Mau berhuduk Niatnya Dalam Basement Bismillah Dimana Letak Niat Wuduk Waktu Mengucap Bismillah Dimana Mengucap Bismillah Ada WC Di samping Bingung Anak-anak Belajar Pikir Katanya Mau Mengucapkan Niat Ketika Bismillah Mengucapkan Bismillah Tidak Boleh Karena Ada toilet Ada WC Di dalam Mestinya Dipisah Ini WC Ini tempat Mandi Ini tempat Wuduk Saya Menemukan Itu ada Di pesantren Tahfiz Quran As-Syaifur Rahim Sulaimaniya Allahuakbar Dari mulai Cara Berpakaian Berpakaiannya Masya Allah Tabarakallah Tetap menutup Kepala Karena sunnah Tetap Memakai jubah Tadi kami Solat Ustaz Soman Kok enggak Solat Saya sudah Jama'at Takdim Makanya Nanti selesai Tausiyah ini Semua Jama'at Solat Ketika kalian Sedang Solat Disitulah Saya pulang Karena itu Waktu yang Paling tepat Jangan Jangan Muncul Isu Ustaz Soman Sudah Enggak Solat Jangan Ada Dusta Di antara Kita Disini Anak-anak Belajar Dari Mulai Toilet Sampai Tempat Tidur Ini Tempat Tidur Kok enggak Ada Bantal Gulengnya Bantalnya Ada Gulengnya Enggak Ada Supaya Santri Tidak Berimajinasi Dengan Guleng Sampai Kesana Sampai Kesana Masya Allah Tabarakallah Saat Makan Ustaz Soman Ini Kambing Ustaz Soman Ini Ayam Kambing Dan Ayam Ini Dipotong Oleh Abi Yang Ngotong Abi Dalam Hati Saya Tadi Siang Saya Makan Ayam Yang Ngotong Siapa Beberapa Tahun Yang Lalu Saya Diundang Tau Siah Sampai Di Pinggir Jalan Kami Pun Mampir Ke Rumah Makan Saya Ambil Daging Kambing Saya Ambil Dendeng Saya Ambil Goreng Ayam Setelah Selesai Saya Tanya Bapak Yang Mundam Bapak Vegetarian Ya Gak Makan Daging Gak Makan Ayam Gak Makan Kambing Si Bapak Ngomong Mohon Maaf Ustaz Soman Saya Gak Tahu Yang Montong Siapa Saya Sudah Habis Saya Makan Sadarkah Kita Siapa Yang Memotong Ayam Kita Jangan Jangan Ayam Itu Bukan Mati Di Sembeli Tapi Kana Mati Tertimpa Taukah Kita Siapa Yang Motong Sapi Kita Apakah Dengan Nama Allah Atau Dia Motongnya Sambil Ngobrol Di Handphone Di Telinganya Handphone Mulutnya Sambil Ngerokok Iya Betul Jaga Makananmu Maka Doamu Akan Dikabulkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Disini Ayamnya Kambingnya Lembunya Jelas Siapa Yang Memotong Sampai Kesana Mereka Menjaga Anak-anak Kita Masya Allah Saya Tidak Ingin Menaikkan Satu Menjatuhkan Yang Satu Saya Ingin Bercerita Wa Amma Bi Nikmati Rabbika Makhadid Ceritakan Nikmat Nikmat Itu Kita Ingin Mengambil Inspirasi Yang Baik Baik Khutma Sofa Da' Ma Kadar Ambil Yang Jernih Buang Yang Keruh Bapak Bapak Ibu Ibu Yang Duitnya Banyak Bisnisnya Banyak Meninggal Dunia Rumah Yang Besar Dibagi Kepada Ahli Waris Mobil Yang Mewah Diambil Dialer Karena Baru Bayar DP Belum Bayar Angsuran Almarhum Bapak Adik Saif Orang Yang Cerdas Orang Cerdas Bukan Yang IP Nyampak Orang Yang Cerdas Bukan Yang IQ Tinggi Siapa Orang Cerdas Orang Yang Cerdas Mandana Napsagu Dia Tekan Hawa Napsunya Dan Dia Beramal Apa Yang Akan Saya Bawa Setelah Saya Mati Menghadap Allah 47 Tahun Umurnya Dia Pun Menghadap Allah Subhanahu Tadi Waktu Kami Nanya Berapa Umur Almarhum Waktu Ninggal 47 Berarti Saya Dua Tahun Lagi Umur Saya Sekarang 45 Walaupun Jamaah Tetap Ngotot Bahwa Saya 25 Gak Apa 47 Tahun Umurnya Meninggal Masjid Terbangun Gedung Asrama Laki Laki Ada Perempuan Tapi Tidak Satu Lokasi Untuk Menjaga Mata Menjaga Telinga Menjaga Hati Dan Pikiran Anak-anak Pengapal Quran Saya Baca Jadwal Mulai Jam 4 Subuh Sampai Jam 9 Malam Baca Quran Baca Quran Meraja'ah Ngapal Quran Tapi Tetap Tidak Ketinggalan Komputer Tetap Tidak Ketinggalan Pelajaran Pelajaran Penting Zaman Modern Jangan Bayangkan Anak Pengapal Quran Kumuh Lusuh Bau Kotor Begitu Kita Sampai Melihat Agak Berbisi Kita Tanya Ini Direktur Dari Perusahaan Mana Ini Adalah Santri Santri Pakai Dasi Pakai Jas Ganteng Ganteng Saya Tangka Orang Dari Istanbul Islamabad Pakistan Dari Luar Negeri Ternyata Dari Jasingan Allahuakbar Ibu-ibu Yang ada Di bawah Saya tahu Kalian Sedang Melihat Layar Di bawah Kalau Kalian Mau cari Menantu Datanglah Kemari Pengapal Quran Boking Dari Sekarang Sebelum Disambar Elam Bapak Ibu Yang Dikuliakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pagi Petang Siang Dan Malam Mereka Membaca Quran Pengapal Quran Tamat Berangkat Ke Turki Saya Tanya Biaya Makannya Gimana Minumnya Di Turki Gimana Ustaz Somad Mereka Di Turki Biasiswa 100% Full Dalam Mati Saya Kenapa Aku Lahir Terlalu Cepat Coba Kalau Lahir Lahirnya Agak Belakangan Kan Enak Zaman Sekarang Bisa Belajar Disini Tapi Insyaallah Walaupun Kita Tidak Bisa Anak Anak Kita Kedepan Insyaallah Amin Jangan Khawatir Yang Namanya Gerakan Sekularisme Liberalisme Komunisme Ateisme Si Apa Si Ada Namanya Orang Tidak Percaya Percaya Sama Tuhan Sama Sekali Itu Namanya Ateis Tapi Ada Orang Yang Percaya Sama Tuhan Tapi Tidak Percaya Sama Agama Bagi Dia Semua Agama Benar Tuhan Itu Hanya Dipanggil Dengan Nama Nama Yang Berbeda Sinkretisme Menyatukan Agama Maka Dia Ikut Semua Perayaan Semua Benar Dalam Islam Kita Diajarkan Inna Dina Indallahil Banyak Orang Tua Yang Cemas Saya Takut Anak Saya Murtaj Saya Takut Anak Saya Kapir Saya Takut Anak Saya Sekuler Saya Takut Anak Saya Sinkretis Seratus Tahun Jawabannya Sudah Diberikan Oleh Syekh Sulaiman Berpegang Saja Anakmu Dengan Quran Kami Buktinya Sampai Hari Ini Tegak Agama Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bahkan Tidak Hanya Sekedar Mereka Di Istanbul Sampai Ke Jasinga Sampai Ke Sumatera Utara Sampai Ke Papua Sampai Ke Korea Selatan Sampai Ke Eropa Allahuakbar Siapa Yang Tidak Bisa Melakukan Sesuatu Yang Baru Maka Tinggal Ikut Saja Ijit Tihad Syekh Sulaiman Insyaallah Dia Selamat Wahai Bapak Ibu Kalau Kamu Tidak Penghafal Quran Kamu Bukan Kiai Kamu Bukan Ulama Cerdas Bangun Pesantren Tahfiz Quran Sediakan Masjid Asrama Sediakan Dapur Toilet Kamar Mandi Maka Meninggal Dunia Mengalir Pahalanya Sampai Hari Kiamat Insyaallah Saya Sudah Melihat Dengan Mata Kepala Saya Sendiri Saya Sudah Masuk Ke Toilet Untuk Berhudu Saya Sudah Masuk Ketempat Wudu Saya Sudah Masuk Ketempat Toilet Saya Sudah Masuk Kekamar Maka Silahkan Datang Ke Jasingah Datang Ke Pesantren Tahfiz Kur'an Sulaiman Sulaiman Jasingah Kalau Diizinkan Masuk Kalau Tidak Diizinkan Jangan Maksa Sudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu Wata'ala Panjang Umur Sehat Badan Walaupun Saya Tau Siahnya Disini Tapi Insyaallah Video Ditonton Oleh Sudaraku Dimanapun Berada Walaupun Kau Kerja Di Luar Negeri Untuk Apa Guna Uang Banyak Kalau Di Kampung Orang Tak Bisa Baca Quran Pulang Bangun Masjid Bangun Asrama Jalin Kerjasama Masukkan Anak-anak Pengapal Quran Mati Menghadap Allah Liang Lahatmu Sejauh Mata Memandang Pahala Pagi Dan Petang Mengalir Tidak Putus Sampai Kapan Sampai Hari Kiamat Insyaallah Ada pun Tadi Kita Bacakan Al-Fatihah Satu Kali Kul Wallah Tiga Kali Itu Sebagai Tambahan Dan Menjadi Inspirasi Buat Kita Semua Mudah-mudahan Yang Hadir Yang Melihat Yang Mendengar Masuk Ke Hatinya Segera Berubah Menjadi Amal So Soleh Bukan Soman Al-Fatihah 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 Yang Yang Tak Bisa Baca Quran Sekarang Kita Cek Berapa Orang Indonesia Yang Bisa Baca Quran Mudah-mudahan Masih ada Paket Ada Wifi Ada Wifi Buta Huruf Al-Quran Gitu Cara Nulisnya Kalau Mau Tahu Berapa Orang Gak Bisa Baca Quran Sensus Badan Pusat Statistik Buta Huruf Al-Quran 53% Jadi Kalau Ada 100 Orang Indonesia Ngumpul Dan Semuanya Muslim Saudara Kita Yang Non Muslim Tidak Masuk Ada 100 Orang Berarti Ada 53 Orang Gak Bisa Baca Quran Itulah Kalau Yasinan Gak Keluar Suara Murut Kalau Disuruh Suaranya Agak Kuat Dikit Coba Kuatkan Suaranya Ya Asin Loh Kok Ente Baca Ya Asin Ini Tulisannya Rupanya Baca Latin Al Alat Zina Kok Alat Zina Rupanya Alat Zina Salah Siapa Siapa Yang Mau Kita Salahkan Kalau Ada Orang Sakit Terbujur Kaku Di rumah Sakit Yang Satu Nyalakan Kepalanya Kena Panas Yang Satu Nyalakan Badannya Tidak Istirahat Yang Satu Nyalakan Mulat Nggak Minum Air Dehidrasi Kurang Cairan Yang Satu Nyalakan Kakinya Terlalu Banyak Jalan Akhirnya Orang Yang Jenguk Itu Ngatakan Kamu Sakit Gara-gara Ini Kamu Sakit Yang Sakit Bertambah Sakit Error Mati Tinggal Terlalu Banyak Yang Menyalakan Kalau Mati Lampu Lalu Kemudian Dicari Mesin Diesel Dihidupkan Nggak Hidup Semua Menyalakan Kenapa Nggak Dites Dulu Kenapa Nggak Dibeli Minyak Kenapa Nggak Diservis Tidak Ada Yang Menyalakan Lampu Untuk Mengusir Kegelapan 53 Orang Kalau kita Ada 100 Orang 53 Orang Tidak Bisa Baca Quran Kalau Kita Ada Seribu Orang 530 Orang Tidak Bisa Baca Quran Kalau Kita Ada Sejuta Orang 530 Ribu Orang Tidak Bisa Baca Quran Maka Setiap Desa Mestinya Ada Sekolah Takhbis Quran Insyaallah Amin Anak-anakku Sekalian Kalian Tamat Dari Ashaifur Rahim Sulaimaniah Silahkan Kalian Jadi Polisi Silahkan Jadi Tentara Silahkan Jadi Pengacara Silahkan Jadi Anggota Dewan Silahkan Jadi Bupati Tapi Kalian Tetap Punya Pesantren Takhbis Quran Setuju Ini Yang dapat Menyelesaikan Masalah Umat Tarok Tufikum Amoraini Kutinggalkan Pada kamu Dua perkara Intama Saktum Bihima Kalau kamu pegang Lantadillu Abadah Kamu tak akan Sesat Untuk selamanya Kitab Allah Al-Quran Fokus saja Adik-adik Anak-anakku Sekalian Di-Quran Dari mulai Makarijul Urufnya Wakab Walib Tidak Mulai Membacanya Menghapalnya Baca Kitab Kuningnya Tafsirnya Saya Mau Tafsir Bil Maksur Bersanat Sampai Ke Rasulullah Disusun Oleh Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari Saya Mau Tafsir Bir-Rakyi Tapi Tidak Menyimpan Bukan Liberal Baca Tafsir Al-Kadir Ditulis oleh Imam Fahruddin Ar-Razi Saya Mau Tafsir Khusus Sejarah-sejarah Cerita-cerita Kisah-kisah Tafsir Imam Khazir Dan Tafsir Imam At-Sa'alabi Saya Mau Tafsir Yang ilmu Pengetahuan Surat An-Na'al Lengkap Dengan Gambar Lebahnya Sampai Ratu Lebahnya Sampai Sarang Lebahnya Buka Tafsir Al-Jawahir Ditulis oleh Sheikh Jawahir Tontawi Saya Mau Tafsir Dari Aspek Bahasanya Sastranya Buka Tafsir Al-Kashyaf Ditulis oleh Imam Az-Zamakhshari Saya Mau Tafsir Khusus Untuk Mufrodat Kosa Katanya Buka Tafsir Dua Jalal Jalaluddin Al-Mahalli Jalaluddin As-Suyuti Meninggal Tahun 911 Satu Jalal Jalal Dua Jalal Jalalan Karena Dia jadi Mudhafi Tafsir Jalal Lain Sama Jumlah Tafsir Dengan Jumlah Ayatnya Setelah Dihitung Seorang Lama Diaman Saya Mau Tafsir Isinya Fikih Fikih Sholat Fikih Zakat Hadis Ayat-ayat Ahkam Buka Tafsir Al-Jami'li Ahkam'il Quran Ditulis Ditulis Oleh Imam Al-Qurtubi Dari Cordoba Spanyol Ditulis Oleh Imam Abu Bakar Ibnul Arabi Bukan Ibn Arabi Ditulis Lagi Oleh Imam Al-Qiyah Al-Harasi Dari Kalangan Mashab Shafiq Pintu Masuknya Adalah Bahasa Arab Dan Di Sulaimaniyah Masya Allah Ustaz Ini anak-anak Nanti habis Ngapal Al-Quran Gimana Mereka Masih ada Lagi Namanya Belajar Bahasa Arab Belajar Baca Kitab Supaya Dia tidak Hanya Sekedar Hafal Al-Quran Tapi Juga Mentadabur Memaknai Memahami Makna Al-Quran Maka Lengkaplah Di kepalanya Al-Quran Dan Sunnah Sunnah Rasulullah Sallallahu Al-Alihi Wasallam Untuk Apa Al-Quran Kalau Hatinya Tidak Zikir Untuk Apa Apal Al-Quran Kalau Dia Tidak Ingat Allah Untuk Apa Apal Al-Quran Kalau Dia Tidak Berakhlak Kamu Tidak Tau Mereka Tidak Hanya Sekedar Apal Al-Quran Mereka Belajar Akidah Mereka Belajar Fikih Dan Dalam Hal Tasawuf Mereka Berzikir Mengikut Metode Syed Baha Udin Naqshabati Kebetulan Namana Khoda Kapalnya Imam Abdul Khadir Al-Jilani Maka Disebut Dengan Metode Kapal Tarikah Al-Qadiriyah Kebetulan Namana Khodanya Imam Abul Hassan Al-As'ari Imam Abul Hassan Al-Syazili Maka Disebut Dengan Tarikah Shaziliyah Kebetulan Namana Khodanya Syih Muhammad Abdul Karim Samman Disebut Dengan Tarikah Sammaniyah Kebetulan Namana Khodanya Syih Abdullah Al-Syattari Disebut Dengan Tarikah Shattariyah Kebetulan Namana Khodanya Imam Bahudin Naqshabati Disebut Dengan Kapal Naqshabati Ini Hanya Peragunya Saja Ada Yang Naik Peragunya Ada Yang Naik Peragunya Shattariyah Ada Yang Naik Peragunya Sammaniyah Ada Yang Naik Peragunya Tijaniyah Ada Yang Naik Peragunya Shaziliyah Semuanya Berada Di Kapal Dan Semuanya Berada Di Lautan Hakikat La Ilaha Illallah Dan Tujuan Akhirnya Adalah Ilahi Anta Maksudi Waridoka Matlubi Jadi bagi orang yang tidak paham Kenapa kita mesti ikut Shaziliyah Kenapa mesti ikut Naqshabandiyah Saya ikutnya langsung ke Quran dan Sunnah Oh Gitu ya Ya Ente langsung ke Quran Iya Baca Quran Baca Paham Enggak Terus gak paham Quran Baca terjemah Baca Terjemah siapa Terjemah Departemen Agama Sama kan Ikut ulama Mari kita kembali Kepada Sunnah Kamu ketemu Dengan Nabi Enggak Terus belajar Sunnah Bagaimana Ngikut Imam Bukhari Sama Ikut Imam Bukhari Dalam Hadis Ikut Imam Bukhari Dalam Tamsir Ikut Imam Tabari Dalam Tasawuf Ikut Imam Al-Ghazali Dalam Akidah Ikut Imam Abu'l-Hasan Al-As'ari Kita mengikut Quran dan Sunnah Tapi tetap Mengikut Al-Ulamah Warakatul Artiyah Jadi jangan kaku Memahami Mengikut Quran Dan Sunnah Kalau tidak ikut Para Ulama Maka kita akan Sesat Bola Sesat Wa'adolla Dan menyesatkan Orang lain Saya berharap Setelah kajian Di Sulaimaniah Jasingan Video saya ini Akan ditonton Pejabat-pejabat Orang-orang kaya Punya tanah Punya rumah Punya duit banyak Jangan Tinggal Tapi tidak Mengalirkan Apa-apa Tapi tinggalkanlah Warisan Seperti yang sedang Dilihat Mengalir Pahalanya InsyaAllah Dan kita yang ada Di masjid ini InsyaAllah Mendapatkan juga Limpahannya Sedikit banyak Walaupun Tak sebanyak Almarhum Bapak Adi Syekh Walaupun Tidak sebanyak Syekh Sulaiman Tapi sedikit Banyak Siapa yang Tidak bisa dapat 100% Jangan tinggalkan Semuanya Saya ini Pak Ustadz Preman Saya ini dulu Tidak ngaji Saya tidak bisa Baca Al-Quran Saya balas Sakit hati saya Anak saya Mesti pengapal Al-Quran Bagus Begitu cara Balas dendamnya Sekarang banyak orang Saya ini bodoh Pak Ustadz Anak saya Mesti lebih bodoh Dari saya Jangan Setiap anak ini Nanti akan diminta Tanggung jawab Di hadapan Allah Anak nikmat yang luar biasa Tapi setelah dapat Sudahkah kau ajarkan Anakmu ngaji Sudahkah kau ajarkan Dia membaca Quran Sudahkah kau ajarkan Dia bersikir Akidah Kita tidak bisa Baca kita Salawat Kita tidak pandai Maka kalau kita sadar Kita tidak punya apa-apa Kita serahkan anak kita Ke pesantren Selamat dunia Selamat akhirat Di dunia hasanah Dan akhirat Allahumma salli Ala sayyidina muhammadin Selamat menikmati Selamat menikmati Di antara yang memberikan kesembuhan Dalam salawat Tapi Allah berkata dalam Al-Quran Air Ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran Maka berubah Dilihat pakai mikroskop Muncul molekul Molekul-molekul cahaya Seperti bunga kristal Mana Pak Ustaz Mana Mana Lagi-lagi kita kembali Ke google.com Tulis disitu Miracle Miracle Of water Tulisannya Pak Ustaz Miracle Of water Keajaiban air Setelah ditulis Pilih image Gambar Muncul molekul cahaya Yang menemukan bukan orang Islam Namanya Masaru Emoto Setelah dipakai Dukun-dukun juga diundang Sama dia Disuruh baca mantra Dibacakan mantra-mantra Tiba-tiba Munculnya hitam Black magic Tapi begitu dibacakan Ayat-ayat Al-Quran Maka Muncul-muncul Kristal cahaya Pak Ustaz Kami disini Gak pernah bacakan Ayat Al-Quran Ke air Di dalam tubuh Anak-anak ini Ada air Di dalam tubuh Di dalam tubuh kita ini Minyak apa oli Air Ambil pisau silet Sobek kulitmu Kalau keluar darah Darah itu adalah air Tapi kalau keluar Kabel Berarti kau sudah Berobak Jadi robokong Selama masih Keluar darah Berarti di dalam tubuhmu Ada air Dan setiap hari Kau membacakan Al-Quran Maka seluruh air Dalam tubuhmu Berobak menjadi Mulukul cahaya Air itu masuk Ke dalam jantung Jantung Menyemberkan air Itu naik Ke otak Dari otak Turun ke mata Dari otak Turun ke telinga Dari otak Turun ke hidung Dari otak Turun ke lisan Lisanmu baik Hidungmu baik Matamu baik Telingamu baik Setelah pulang ke rumah Bapakmu heran Ibu muheran Dulu anak kita Bangunnya jam 8 Sekarang bangun Kita yang bangun jam 8 Mereka baik Kenapa? Karena disini Darahnya dibacakan Al-Quran Memunculkan Mulukul Mulukul Cahaya Kristal Jadi kalau Mau baik Negara ini Orangnya Mesti baik Kalau orangnya Mau baik Dibacakan Al-Quran Gimana Mau baik Baca Kurannya Cuma seminggu Sekali Itu pun Yasin Kecepatan 120 km Per detik Turun Sudara Yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala Ketika Ustaz Abdul Sohaman Tabling Akbar Di tenang lapang Mari baca Quran Mari ngapal Quran Selesai Tabling Akbar Orang tua Yang mau Memasukkan Anaknya Bingung Mau masuk kemana Ada Orang yang punya Anak Khawatir Anaknya Kena Narkoba Kena LGBT Sakau Aliran Sesat Ada orang Kaya Yang bingung Artanya Mau diuang Kemana Dipertemukan Dalam Pengajian Yang kaya Bangun Masjid Bangun Sekolah Tapis Quran Sehingga Anaknya Selamat Yang kaya Mendapatkan Berkah Rezekinya Yang punya Anak Mendapatkan Anak Yang soleh Amal Jariah Mengalir Sampai Akhirnya Kita menghadap Allah Subhanahu Allahumma Salli Ala Sayyidina Muhammad Wa Asyirin Zalimin Bizzalimin Wa Al-Fatihah Tidakkanmu, urus masjidmu, hidupmu, biar Allah yang urus. Betul? Bingung orang bagaimana ini Ustaz. Kir'annya yang terzalimi. Pernahkah terlintas di pikiran manusia? Tidak. Allah sibukkan orang yang zalim dengan orang yang zalim. As-zili zalimi, bis zalimin. Itu doanya para ulama, para baib, para pengapal Qur'an. Tak terlintas di hati manusia. Tidak punya kekuasaan. Tidak punya daya upaya. Tapi kalau Allah sudah berkuasa. Urus kitab Allah. Muliakan. Ini anak-anak baca Qur'an. Diletakkan Qur'an di lantai. Lebih tinggi lutut dia lagi daripada Qur'an. Tapi di pesantren tahfiz Qur'an. As-zifur Rahim Sulaimaniyah. Mejanya tinggi sekali. Kenapa mejanya tinggi sekali? Begitu kami diajarkan adab memuliakan Al-Qur'an. Ustaz Soman. Qur'an tidak boleh dibawa lutut. Naik ke atas. Sebelum baca Qur'an. Setelah baca Qur'an. Diciup, dimuliakan. Kenapa tidak ada kaligrafi di dinding ruang tamu. Di kamar. Biasa kita bertamu ke rumah orang. Ada kaligrafi di kamar. Boleh jadi kita tidak pakai pakaian. Ada ayat Al-Qur'an. Kita sudah melecehkan Qur'an. Ustaz Soman. Sampai ke sana pemikiran di Sulaimaniyah. Bayangan kita menempelkan kaligrafi di dinding kamar adalah penghormatan. Memuliakan. Tapi ternyata kalau kita tidak menghormati. Kita sudah menjatuhkan. Meremehkan. Tidak beradab kepada Al-Qur'an. Anak-anak disini diajarkan adab-adab Al-Qur'an. Dengan itulah pertolongan Allah akan turun. InsyaAllah. Amin ya Rabbah. Tadi saya mulai jam 7. Sekarang pas jam 8. Sesuai dengan tertulis di botol 600 ml. Di mana-mana kalau saya tausia. Tidak boleh ada botol mejeng di atas meja. Tidak boleh iklan gratis. Kalaupun ada botol. Mereknya mesti dicopot. Tapi kenapa disini ada botol. Rupanya ini air minum. Produk pesantren. Kembali ke pesantren. Allah wabar. Anak-anaknya bukan sekedar diajarkan baca Al-Qur'an. Tapi juga mapan secara ekonomi. Sekarang kita ngaji. Baca Al-Qur'an. Berselawat. Tapi ternyata air minumnya milih orang lain. Mengkayakan orang. Belilah air minum. Yang kira-kira keuntungannya. Kembali kepada pesantren. Kembali kepada umat. Berilah air minum. Yang kira-kira airnya berhasil. Akan dibayarkan zakatnya. Akan bermanfaat kepada fakir miskin. Dan dua. Hasilnya membangun masjid. Bukan memperkaya orang yang sudah kaya. Setuju? Setuju. Awas kalau tidak beli. Sudara-kira yang dimuliakan Allah SWT. Itulah yang dapat saya sampaikan dalam satu jam ini. Ingat. Belum sholat isya. Sudah azan. Nanti sholat isya berjamaah. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kehilapan. Aku lukau lihada. Astagfirullah liwalakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. selamat menikmati